Ayo, ayo, joket, tepuk tangan dulu dong Buat semangat di budak Ne ono masalah Ojo penol langsung susah Ne ono berkoro Ojo malah nambah itu so Kik nole iya karmasalah eh Kik nole iya karmasalah eh Yonangene, yonangene Sipte fi bangonane Ajarane, kacu wajang krua Ajarane, kacu wajang krua Ajarane, kacu wajang krua Opore Ajarane, kacu wajang krua Kacu wajang krua Kacu wajang krua Ya waduh aku sumpah sampai bojoku, mengganggu pernafasanku sehingga nadaku tidak bisa panjang. Seperti itu, bojoku itu lojak, repot, saya gitu gak yang rokok lintingan. Lintingan? Nganu-nganu dewe, kan aku khawatir, kok kalau sakit gimana, saya kan yang sumpah. Oh enggak, kamu lempar sekali. Terus bukan itu lagi ya kan, bahan-bahannya kan tidak berbahaya. Tidak teridentifikasi sehat atau tidak. Nah, bahaya mana ini aku kayak pendapatan negoro, ya kan. Kenapa yang linting dewe? Iya, iya, karena tidak membayar pajak. Nah, aku yang ada. Oke, saya akan menarik. Konjok-konjok jahat timur ketemu bareng aku. Saya mau menang acara Gak Cuma Cangkeruan, gara-gara cerdas berkualitas. Nah, saya ini RP bahas tentang gempur rokok ilgal di Kabupaten Mojokerto. Tepuk tangan dulu dong, Kabupaten Mojokerto. Berarti bojoku aku tetap gempur. Gempat-gempur. Nah, saya ini gak kenal ini. Langsung, kenapa ibu ini? Aku yuk fin dewe. Aku bisa 11-12 ya kecantikannya. Aku yang gak erok, kan gak celonong. Aku ibu yang erok-erokan, aku yang erok-erokan. Masuk 11-12 baku. Gak oke. Ya, gak kenal ini. Ini dokter Iqfana Fahmawati, MSI, Bupati Mojokerto. Assalamualaikum, bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu Iqfina luar biasa. Lama ngobrolnya di bawah tadi. Sebelahnya Bapak Insinyur Patmoyo Triwikanto, M.M. Kepala Kantor Wilayah Direkturat Bia dan Cukai, D.J.B.C. Jawa Timur 1. Terima kasih, ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Belakangnya, tonton. 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 Ya, itu kan gempur mau. Oh, iya, iya, iya. Gak cukai, gak mau. Gak jelas, itu gempur. Gampur. Gampur. Gampur rokok ilegal di Kabupaten Mojokerto. Nah, koncok-koncok Jawa Timur, mari ingin akan membahas bagaimana situasi di Mojokerto. Kolaborasinya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Bia dan Cukai. Ojo Pindahan Channel Ojo Nang Dini, tetap mengajar akan banyak-banyak. Terima kasih, maaf. Yuk. Lihat apa yang terjadi, sebuah rencang aku, hanya sebuah menangkakan, dia berjalan keluar, di dalam hidupku. Bebas melepaskan, kacu macang kruan acaranya, kacu macang kruan acaranya, kacu macang kruan opore. Kacu macang kruan, koncok-koncok Jawa Timur ketemu maneka ruwong ganteng, sak Jawa Timur, menangkacaranya gacu macang kruan, gare cerdas berkualitas. luar Jawa Timur, blessed, you know. ibu ikhwina maring ini gak jawab, gua, gua repot. pancengnya acar lagi, sini drengis. ibu bupati yang saya hormati, saya terima kasih sudah itu. dokter ini, bu upaya yang dilakukan, Mojokarta, ini di Mojokarta untuk menggempur peredaran rokok ilegal. terus pun di bu, gerakannya, menggerakkan siapa, nombor tukang pacul, nombor apa. mau gak bu? iya. sampai lupa pertanyaannya. iya itu. bagaimana upaya Mojokarta, Kabupaten Mojokarta, ibu bupati sendiri langsung, menggerakkan apakah orang-orang tepai rokok, atau sekaligus sosialisasinya, seperti apa untuk peraturan perundangan. karena Mojokarta kan sudah, Kabupaten membuat peraturan perundangan tentang biaya cukai, dan wujudkan penegakan hukum di bidang cukai. emang gak bu? jadi sudah menjadi kewajiban kita semuanya, bagaimana bersama-sama kita ini melakukan upaya menggempur rokok ilegal. jadi kita pemerintah daerah ini bergerak sama dengan biaya cukai khususnya, yang membawahi Kabupaten Mojokarta, yaitu kantor biaya cukai, Sidoarjo, upaya utama yang dilakukan adalah bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat. dan jasipun intinya, bagaimana masyarakat ini tahu apa itu rokok ilegal. barang kena cukai ilegal, hasil tembang kolah, istilahnya rokok ilegal itu apa? seperti apa? terus setelah itu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau di masyarakat itu menemui adanya peredaran rokok ilegal. nah, sosialisannya itu sepundi, nah, papan jenengan ini, tumut satian rokok ilegal, menunjukkan ini lo yang ilegal, ini repor ngomong ke ibu dokter ini, harusnya ngomong ke ibu dokter ini, saya juga seneng mengomong rokokan, jadi, kita sudah melakukan kegiatan ini setiap tahunnya, karena menjadi bagian dari penggunaan dan bagi hasil cukai. ingatan. nah, informasi ini, kalau kemarin-kemarin, kita lakukan dengan memberikan informasi pada tokoh-tokoh kunci. contohnya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dikumpulkan untuk diberikan informasi tentang apa itu cukai, apa itu rokok ilegal, kemudian, kenapa kita harus melakukan sesuatu terhadap rokok ilegal. Nah, kemudian untuk tahun ini, ada hal yang berbeda, jadi, memberikan sosialisasi ini secara langsung, dengan melibatkan kegiatan, secara langsung itu ke masyarakat? betul, kalau yang sebelumnya, kita pakai tokoh-tokoh kunci, nah, tokoh-tokoh kunci ini, yang akan harapannya, menyampaikan kepada masyarakat, meskipun juga, kita melakukan sosialisasi, dalam bentuk lain ya, dengan media elektronik, elektronik seperti sekarang ini, pakai televisi, begitu. Nah, sekarang ini kita langsung, dengan kegiatan keagamaan, yang bisa menghadirkan masyarakat secara langsung, dalam jumlah yang banyak. Nah, ini Kabupaten Lujuk Ketong, untuk tahun ini, menggunakan kegiatan, ngaji bareng dengan Cak Nun, dan Kiai Kanjeng. Oke. Selain itu juga kegiatan, budaya, nanti akan ada pakeliran lutruk, lutruk yang akan men-sosialisasikan, terkait dengan rokok ilegal. Rokok ilegal. Kemudian, kalau, Insya Allah nanti, kita akan mendatangkan, Kirun, dengan Cak Percil. Oh, Mbak Kirun karek Percil. Lajeng berikutnya, dengan kegiatan olahraga. Oh. Olahraga yang sekiranya ini nanti, partisipasi masyarakat akan besar. Nah, itu olahraga untuk, sosialisasi. Sosialisasi. Saya akan susah membayangkan, bagaimana olahraga sambil rokokan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi, nanti sepeda. Oh, sepeda. Sepeda sekaligus nanti, silahnya nampak tilas. Begitu ya. Ada lain yang juga, nanti bisa kita, angkatlah dalam kegiatan ini. Iya, iya, iya. Kemudian yang berikutnya, olahraga bersama, juga yang gampang, dan masanya banyak ini, senam bersama. Seperti itu. Nanti kita akan, mengajak masyarakat untuk berjumpa. Pagi itu. Atau sore-sore biasanya, senam bersama. Aku bingung biasanya senam bong-bong. Sama biasanya senam jambiro. Nah, itu dia. Oh, iya. Oke, saya ke Pak Anu, ke, Pak Pat Moyo dulu. Pak, ini kayaknya, banyak sekali kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Mojokerto. Dari, ya. Nah, saya, untuk peredaran rokok, ilegal, untuk di Jawa Timur, bisa mungkin menjelaskan bagaimana sih, ada peningkatan enggak setelah hampir satu tahun, dua tahun yang terakhir dilakukan, mulai berkurang enggak praktek-praktek peredaran rokok ilegal ini? Hmm, mengatur nun, Cah Taufik, wah ini jawabannya harus pakai angka ini. Ya, kira-kira enggak apa-apa. Kira-kira. Trend pasti meningkat. Trend meningkat, oke. Karena insentifnya gede. Antara yang legal sama yang non-ilegal. Yang legal sama yang ilegal. Kalau yang legal bayar cukai, satu bungkus itu dia bayar, kirang lebih, 11 ribu. Iya. Untuk satu bungkus, harga 22 ribu itu 11 ribu bayar cukai. Cukainya saja? Oh, berarti rokoknya bisa enggak ngewu. Iya. Ya, Pak, yang murahan itu, yang ilegal di pasaran, 8 ribu. 8 ribu. Dia enggak bayar cukai. Udah. Dapat dia untung bati. Untung bati. Jadi pengusahanya untung. Nah, itu pasti trennya naik. Karena kebijakan pemerintah kan selalu meningkatkan tarif cukai. Setiap tahun enggak mungkin tarif cukai turun. Oh. Jadi pasti enggak populis. Jadi kebijakan tarif cukai pasti naik. Banyak orang menjerit. Pengusaha menjerit. wajah diunggah ke naneh. Wajah apa diki? Wajah gak payu. Iya, iya, iya. Dijualnya gitu. Pasti. Karena filosofinya memang supaya rokok itu mahal. Supaya rokok itu mahal. Karena bu dokter jom rokok. Jom rokok. Mengganggu kesehatan. Ya, rumah anak ya. Mahaliku. Eh, ada juga. Oh. Udes, udes, kumte. Nah. Terus, rumpah. Jadi, masyarakat diharapkan mengurangi konsumsinya. Ya, mengurangi. Jadi, konsumsinya dikendalikan, produksinya diawasi. Karena penggunaannya menimbulkan dampak negatif. Oke. Nah, gitu. Jadi ya, semakin tahun dinaikkan, berarti ya orang yang mau nyolong yang ilegal semakin senang. Iya, iya, iya. Wah, nanti mahal, seng legal mahal, ya seng ilegal, seng marah. Jadinya ini pilihan yang sulit pemerintah. Jadi, setiap kebijakan mesti mempertimbangkan secara matang. Oke. Dan obrolannya udah gak di Kementerian Keuangan aja. Iya, iya, iya. Kementerian Kesehatan diajak ngobrol, Kementerian Pertanian, Perdagangan. Ini sosialisasi ya, ya? Sampai dengan DPR. DPR. Di Parlemen ketok palunya targetnya berapa. Harus dipungut, cukai. Cukainya. Tahun ini kita ditargetkan Rp210 triliun. Rp210 triliun? Penterian Nasional. Oh, Nasional. Untuk Jatim? Jatim 1 saya. Ya, Jatim 1 targetnya berapa? Jadi ada Jatim 1, Jatim 2. Targetnya untuk... Oh, kalau Jatim 1, Sidoarjo? Surabaya Raya, Pelabuhan Tanjung Priok, Bandara Juanda, Sidoarjo, Gresik, Bojonegoro, Sama Pasurwan. Itu... Jatim 1. Jatim 1. Oh, tadi Tanjung Perak ya? Bukan Tanjung Priok. Tanjung Perak? Tanjung Perak. Oh, iya, iya. Tanjung Perak. Priok sana. Iya, iya, iya. Aku bingung, aku jatuh. Iya, iya, perak. Iya, iya, perak. Iya, iya, perak. Ya, aku naik semua mau romborono, Pak. Bebeono aniku. Bungkus-bungkusnya kayak nonaryo. Eh, udis-udis. Iya, terus, Pak. Sekarang... Untuk Jawa Timur berapa, Pak? Tadi 200 triliun lagi. Iya. Cukainya kita sudah 67 triliun. Sekarang? Iya. Nasional? Jawa Timur saja. Jadi dari 230, Jatim 1 67 triliun. 67 triliun. Luar biasa ya. Untuk seluruh Jawa Timur. Nanti kita akan ngomong. Yang dibagi dari 67 triliun untuk Mojokerto berapa. Nanti tahan dulu, Pak. Wah, iya. Konco-konco Jawa Timur rojokin jacene rojok sampai ngarit. Apa mana? yang berudus di tengah sawah. Boleh jangkri apa mana? Tetap ngarit acara gak cuma nyakuran nyare. Cerdas berpulang. Hehehe! Ayo kempur, kempur, raka ilegal. Ditacung kaya, susah muda dikenal. Ayo kempur, kempur, raka ilegal. Acara nih, gak cuma jangkruan. Acara nih, gak cuma jangkruan. Acara nih, gak cuma jangkruan. Opo re! Cerdas berpulang. Ayo kempur, kempur. Ayo kempur. Ayo kempur. Gak cuma jangkruan. Cerdas berpulang jangkruan. Dari yang ke Mojokerto itu besarannya berapa? Dari 60 berapa triliun tadi? Nah, ini kita bicara nasional dulu. Iya, nasional. Kak Taufik. Di undang-undang itu diatur. Oke. Bahwa dana bagi hasil cukai, hasil tembakau itu kembali 2% ke daerah. Oh, 2% saja. Jadi dari 210 triliun tadi, 2%-nya itu kembali ke daerah. Penerimaan cukai. Berdasarkan realisasi penerimaannya. Nah, Jawa Timur luar biasa angkanya. Oke. Dari 3,6 triliun, Jawa Timur dapat 2,1 triliun. 2,6 triliun. 3,2. Dari 3,6 triliun yang dikembalikan ke Jawa Timur? Enggak, ke nasional, ke daerah. Nah, Jawa Timur dapat 2,1 triliun. Nah, itu dibagi lagi provinsi, kabupaten, kota. Oke. Nah, Mojokerto, kalau enggak salah, saya buka kepean di angka 27 miliar. 27 miliar? Betul ya, Bu Badri? Betul ya, Bu? Iya, betul. Oh, betul. Tak dicampur doa, Tia. Saya tahan langsung. Dauan pisang kering. Berapa? Senang ya, Pak Modo. Nah, Bu Iqvina, ini dari 27 miliar itu penggunaannya apa saja untuk? Apa sosialisasi saja? Kalau hanya sosialisasi, saya angkat-angkat kerdus, saya tak mencoba. Saya angkat-angkat gelangsing. Mau enggak, Bu? Saya jawabnya harus agak mikir. Oh, iya? Iya, soalnya kalau yang jenengan itu buyar semua. Jadi, penggunaan dana bagi hasil cukai tembako di PHCHT, ini monten aturannya. Jadi, kita tidak bisa keluar dari aturan ini. Nah, aturannya itu dari peraturan Menteri Keuangan. Untuk yang tahun 2021, untuk 2022 ini dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan tahun 2021 nomor 215. Oke. Jadi, penggunaannya itu ada prosentasenya. Oke. Dipakai untuk tiga bidang. Oke, oke. Jadi, tiga bidang itu bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian kesehatan, dan penegaan hukum. Oh. Ada prosentasenya. Jadi, kita ingin bagi sudah. 27 miliar dibagi tiga? Betul. Tiga itu beda loh prosentasenya. Untuk bidang kesejahteraan masyarakat itu 50 persennya. Oh, besar sekali ya? Besar. Kemudian kesehatan 40 persennya. Sisanya yang 10 persen. Penegaan hukum. Penegaan hukum. Nah, kalau di daerah, penegaan hukum itu include di dalamnya termasuk sosialisasi wawu. Oh, saya kira. Nah, hantu yang ini. Saya kira ini penegakan itu, karyon ikut penjara. Kara-kara makan rokok. Nah, yang untuk 50 persen itu bentuknya apa saja? Bantuan pada masyarakat, peningkatan kesejahteraan. Jadi, bidang kesejahteraan masyarakat ini bisa berupa, apa ya, istilahnya, bantuan-bantuan sosial tunai bisa. Tapi ada, bantuan langsung tunai. Di sisi yang lain, termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas dari tembako itu sendiri. Oh, ada pabrik tadi sana? Iya, kita menerima karena kita termasuk penghasil rokok. Oh, menanam. Menanam tembakau. Menanam tembakau. Ada pabriknya juga. Kok tahu ya, baru saja. Berapa pabriknya, Bu? Saya mungkin jadi karyawan. Bagi yang tukang ambus-ambus rokok. Yang mengambilin juga enggak apa-apa. Saya belum pernah tahu ada karyawan bagian ambus-ambus. Aduh. Apa ini ya, Mbak? Kulonnya, tadi jilat Titanus. Miku, ada berapa pabrik atau luasan lahan yang dipakai untuk nanam itu berapa hektare di Mojokerto? Jadi kalau potensi di Kabupaten Mojokerto itu untuk penanaman dan juga untuk dipakai industri sekitar 500 hektare. 500 hektare? Untuk yang ditanami sendiri sekitar kurang lebih 230 hektare. Ada di tiga kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Mojokerto ini kan ada 18 kecamatan. 18 kecamatan. Tapi untuk penanaman tembako ini terpusat pada tiga kecamatan saja. Nawar Belandong, Kemalaki, dan Cetis. Apa karena pertimbangannya kok hanya di tiga kecamatan karena cuaca, udara, atau apa sebenarnya? Atau memang tempat yang lain tidak layak? Mestinya sih seperti itu. Tapi ini sudah dari istilahnya itu turun-temurun gitu. Saya lihat itu petani itu seperti itu. Jatis kalau sebelumnya itu menanam tembako ini kemudian putro-putro ini meneruskan penanaman itu. Jatis di antaranya 50% itu dipakai untuk itu. Nah peningkatan kualitas itu mulai dari bibitnya. Oh ada sumbangan dari mana itu dipakai untuk bibit? Betul, bagaimana bibit yang bagus, kemudian bagaimana pengolahan yang bagus, panen dan pasca panen yang bagus. Sehingga nanti kualitas tembakonya itu juga bagus. Termasuk alat-alatnya, termasuk obat-obatan yang dibutuhkan, pupuk, dan segala macamnya. Intinya pada peningkatan kualitas dari hasil tembako itu sendiri. Kesejahteraan pekerjanya? Nah kesejahteraan ini setiap tahun selalu dari DPHJHT ini ada bantuan sosial. Jadi tunai untuk para petani tembakau, untuk para pekerja di pabrik rokok. Itu dapat dari DPHJHT ini. Jadi yang 50%. Termasuk kalau ada karyawan pabrik rokok yang putus hubungan kerja, itu juga bisa diberikan pelatihan untuk bagaimana keberlangsungan ekonominya setelah dia tidak bekerja di pabrik rokok. Di pabrik rokok ya, oke-oke. Hmm, begini pabrik rokok ini. Enggara ini ngerti ngonong mojokerto, ngonong boleh ngonong mojokerto. Pindahannya, mari. Ya, usah, ingin anakku di terminal. Laku tersangin di. Ngemis. Saya langsung ke, anu, ke Bapak-bapak. Pak, ini besar sekali, 27,3 miliar. Ini apakah juga karena di sana ada usaha seperti itu, atau kalau mungkin daerah-daerah yang tidak punya itu akan lebih kecil pendapatannya? Monggo, Pak. Iya, itu proporsional. Jadi siapa yang memberikan konstribusi penerimaan cukai, ya dia dihitung. Jadi di Kementerian Keuangan itu ada satu Direkturat Jenderal yang mengalokasikan. Jadi Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jadi dari realisasi penerimaan cukai yang menerupakan pajak nasional, dikumpulkan, dihitung, ketok, realisasinya berapa, disisihkan untuk DBHCHT. Nah, nanti per provinsi, kabupaten, kotanya ya berdasarkan proporsinya. Berapa daerah tersebut berkonstribusi terhadap penerimaan cukai. Nah, jadi daerah-daerah tertentu yang tidak punya hubungan dengan produksi ya memang nilainya rendah sekali. Nah, Mojokerto dengan nilai 27 miliar ya, medium. Pasuruan itu bisa 197 miliar DBHCHT-nya. Karena disitu ada perusahaan besar, Kabupaten Pasuruan. Oke Pak, untuk ancaman hukuman bagi pelaku yang menjual rokok ilegal itu tadi, tidak bercukai. Gimana Pak, itu? Ya, itu diatur di Undang-Undang nomor 39 tahun 2007. Pasalnya mulai 55 sampai 66. Nah, itu gradasinya tergantung. Tergantung. Iya, pelanggarannya di mana. Kalau dia mengeluarkan tanpa pengetahuan pejabat biaya cukai. Dia mengeluarkan tanpa dilekati pita cukainya. Nah, dia memproduksi tanpa izin. Nah, dia masuk ke sistem IT-nya. Sehingga data produksinya dia hilangkan, dia kaburkan. Nah, rangenya itu bisa hukuman penjara. Jadi, badan pidana sampai dengan hukuman pidana denda. Oke. Nah, pidana dendanya itu tergantung. Dia sudah melakukan berapa kali. Oke. Pelanggarannya dua kali. Nah, tiga kali, empat kali. Nah, itu progresif. Oke. Nah, dia akan membayar denda dua kali nilai cukainya. Minimal sampai dengan sepuluh kali nilai cukainya. Kalau di Mojokerto ditemukan nggak Pak? Produksi seperti itu, pasang cukai salah, atau masuk kepada sistem, atau bagaimana? Tidak. Nah, berdasarkan data, ini memang akan tersebar, Cak Taufik. Jadi, mungkin, tapi dari sisi modus Mojokerto kok kayaknya sudah tidak terlalu. Tidak terlalu. Jadi, peta kita rokok ilegal, mohon izin. Tepuk tangan dulu dong. Wah, anak buah. Tepuk tangan, HP ini asyik ditepukin. Wah, repot. Nggak butuh tangan jalan gini. Terus, Pak. Tidak aman, ya? 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 Madura tinggi, ilegalnya. Situarjo, kabupaten Situarjo. Iya, tanggulangi. Oh. Jadi, ada sentra-sentra ilegalnya. Madura? Madura. Seluruh? Pak, pulau Madura. Pamekasan nomor satulah. Oh, Pamekasan nomor satulah. Petanya ini. Terus ada lagi. Yang ilegal, ya? Ilegal. Kalau di Malang, tapi bukan jatim satu. Itu di Gondang Legi. Gondang Legi. Jadi, seperti bupati sampaikan tadi, ini tembakau itu tradisi, kultur. Turun-temurun. Nah, mungkin daerah-daerah tertentu, nanam tembakau, produksi sendiri, turun-temurun. Daerah mungkin sampai Banyuangi, Jember, Situarjo, Pantungoso. Ada. Tapi yang paling parah ada di Situarjo, Madura. Dan itu kan bergerak. Bergerak. Iya, enggak. Satu titik. Dia bisa lempar produksi ilegalnya ke satu tempat, dikemas, dan lain sebagainya. Sehingga menyamarkan petugas. Jadi, dia tidak tersentral. Tapi, petanya seperti itu, kurang lebih. Bu, saya ingin tanya, antisipasi apa yang dilakukan oleh bu Bupati terhadap distribusi yang tadi mengancam itu. Tapi, nanti jawabnya bu Bupati terhadap ngeten-ngeten. Sayu-sayu. Konco, konco, coba pindah channel aku. Tanyuangi. Wey, oh wey. Ya, pepeng, biasanya ya ngutis. Sing, nyelau, inget ini, ya biasanya ngutis. Okok, rokok, linting, adewe. Tadadadadang, kasrut, dan ngomain. Eh, ya, eh, yu. Alelelele, ayayayayu. Eh, cek, 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 hama, hama, waladana. Oh, apa sih? Anjurmu merokokin. Pendapatan masyarakat di. Ojo bikung karo cukaye. Wezat di kemungkinan. Ojo salah gawe roh. Ajaran nih. Gacu macang kruan acarane. Gacu macang kruan acarane. Gacu macang kruan acarane. Gacu macang kruan omore. Gacu macang kruan acarane. Yang paling ganteng saat Jawa Timur. Eh. Astaga. Sabar. Eh, aku kekantul ruku bedah. Bu, antisipasinya. Desbunda-bunda keter. Di mojek kertal. Apa sampe niol? Sampe tak keroyok uang loh. jadi Alhamdulillah dengan adanya di BACHT yang 10% dipakai untuk penegahan hukum ini jadi untuk tahun 2022 ini lewat organisasi perangkat daerah Satwa PP jadi Satwa PP ini ada kegiatan untuk apa ya setelahnya semacam pengawasan penyamaran gitu ya jadi anggota dari Satwa PP karena peredaran rokok-rokok ilegal itu kan tidak terbuka jadi masuk nyarinya ke kiosk-kiosk yang kecil-kecil nyaman pakai baju biasa iya takutnya yang orang biasa nyamar jadi bingung-bingung kira-kira kalau nyamar di Satwa PP terus mau ngapain yaitu saya digarung masuk ke outlet-outlet pedagang-pedagang di kampung ya di desa-desa di kampung-kampung karena pengalaman kemarin kita dengan kantor pihak cukai si garjo kita akan berkolaborasi kita pernah turun ke lapangan ke pasar pasar ke pedagang-pedagang rokok yang ada di pasar grosir-grosir mereka sudah paham mereka tidak mau menerima ya mereka tahu itu tidak boleh ada ancaman hukumannya jadi mereka tidak mau nah jadi makanya bener-bener memang kalau kita ingin tahu mengumpulkan informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal ya memang kayaknya harus mengharus seperti itu dan memang kenyataannya ditemukan ditemukan iya jadi teman-teman bulan 7-8 kemarin kalau turun menemukan terus itu di dilaporkan karena biar cukai sendiri sudah punya aplikasi si relok yang di dimasukkan ke aplikasi itu untuk dilaporkan terkait dengan penemuan peredaran rokok ilegal seperti itu oke kalau seumpama nanti menemukan apa sampai bawah apa masih diingatkan dibina atau memang sudah terlalu parah ketika di pasar-pasar itu baik itu pedagangnya atau distributornya atau gimana pendekatannya Bu dokter kepada masyarakat di sana eh tentu nanti ending yang akhirnya itu ada di Bia Jukeng eh Pak terkait dengan ini masalah eh sanksi apa nanti yang akan diterima oleh masyarakat seperti itu hanya saja eh di Kabupaten Mojogerto ini seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Tri bahwa ketika kemudian produksi di daerah lain kan dia dipasarkan keluar ya keluar ya dan kalau memang eh kiosk-kiosk toko-toko kecil ini karena ketidaktahuannya iya berarti yang pertama kita akan harus menyampaikan bahwa ini nah karena kebanyakan yang kita dapatkan di masyarakat Kabupaten Mojogerto itu mereka tidak berproduksi tapi mereka memasarkan memasarkan yang mudah ditangkap karena yang memasarkan ya yang dana 40% untuk dana kesehatan itu untuk apa apakah untuk kesehatan dalam dalam rangka pembangunan fasilitas atau untuk disuntik KP wargani disampaikan enggak rokoan enggak rokoan dengan sentik KP itu gimana disuntik KP aku disuntik KP salah cocotku tapi saya kalau nyedengan kerasa saya maunya nyedengan kerasa baik nah jadi semuanya mulai dari pembangunan sarana 40% itu infrastruktur macam-macam menggunanya jadi untuk yang tahun 2022 ini kalau yang kemarin 2021 kita pakai untuk membangun puskesmas puskesmas itu ke di Kabupaten Mojogerto Oke 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 kalau yang ini ada 17 pustu yang kita renovasi dengan menggunakan dana di PHCHT juga kita membelikan melakukan pembelian alat-alat kesehatan di rumah sakit itu juga kita pakai di PHCHT jadi bermacam-macam untuk pemakaiannya ini Pak ini luar biasa pemakaian dana dari dana bagi hasil cukai itu kan untuk pembeli alat kesehatan teman-teman ini apakah dari biaya cukai sendiri peruntukan-peruntukannya tidak diberikan atau terserah kepada pemerintah daerah atau bagaimana sebenarnya ini ke agak sedikit filosofi ya 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 Pak Cak Taufik Oke siap jadi cukai itu dipungut karena merusak kesehatan Oke jadi ada eksternalitas negatif jadi konsumsinya menyebabkan mohon izin Bu dokter juga sudah pasti paham banget ada gangguan pernafasan menimbulkan cancer kemandulan janin pertumbuhan bayi dan lain sebagainya lah nah karena ada eksternalitas negatif tersebut makanya ada istilah irmak jadi sebenarnya cukai dipungut diterima negara seharusnya kembali kepada konsumen yang dirugikan atas konsumsi itu Oke 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 Nah sangat tepat kalau Kabupaten Mojokerto mengalokasikannya untuk pembelian alkes pembangunan dengan sarana-sarana kesehatan dan seterusnya mungkin secara nasional juga nanti ada rumah sakit khusus dampak merokok gitu ya sanatorium mungkin paru-paru dan lain sebagainya nah disitulah yang sebenarnya sangat nyata jadi kan ada sebuah pilihan nih apa disuruh merokok semua karena target meningkat meningkat jadi alokasinya tidak hanya kesehatan jadi kita masih perlu biaya untuk bangun jembatan beli dasi saya ada sih saya ini dibayar lo nih dari APBN lo ada logonya ini juga Iya jadi seragam TNI Polri kan APBN bangun bandara nah APBN secara keseluruhan iya iya nah itu salah satu unsur penerimaannya dari cukai dari cukai tadi 230 triliun tadi eh 210 triliun 210 triliun Pak saya ingin tanya ini kan sekarang lagi tren VAPE ini apakah juga VAPE juga ditetipkan atau memang ada yang kalau di Mojokerto memang tidak ada produksi VAPE nah seperti itu juga masuk dalam ilegal iya karena VAPE masuk barang kena cukai barang kena cukai jadi BKC BKC di Indonesia sekarang baru tiga empat sama VAPE Oke apa saja Pak minuman mengandung etil alkohol rokok etil alkohol dan VAPE nah VAPE cukainya spesifik berapa mililiter ditagih berapa rupiah jadi itu nilainya bukan berdasarkan harga jadi spesifik bukan ad follow room ini bahasa-bahasa penghutan pajak lah gitu Pak boleh ditunjukkan ini salah satu contoh contoh nah mohon nanti bagaimana ini karena Kak kaya nya Jono merke Kakeki kaya Kaya Kaya, Kaya mnie kaya Kaya sumpar Kaya patin nah ko ini Nah ini polos ini Pak Polos Polos tanpa pita Tanpa pita ya Yang ilegal itu ada 5 kategorinya Salah satunya ini polos Oke ini rokok polos ini Polos Tidak ada cukai sama-sama Tidak ada pita cukainya Nah ini pita cukai Cahaya super Atau ini gitu ya Tidak ada cukainya ya Nah ada satu lagi palsu Palsu? Misalnya dilekati Tapi sebenarnya bukan diambil dari pemerintah Jadi dia cetak-cetak sendiri Saakarepe Tempelin Tempelin Biar nyamar Wah ini us Bayar cukai Padahal palsu Nah itu kalau Bedain yang nempel nyamar itu Asli atau palsunya? Nah Ini asli nih Tadi saya minta Di temen Kalau lupa Kletekkan yang asli Nah ini ada 3 elemen Cah Iya Jadi kalau uang itu ada Di Trawang Di Rabah Dilihat gitu ya Ini juga sebenarnya Pita cukai ini Bagi konsumen Masyarakat Semua Bisa membedakan Ini adalah elemennya Adalah kertas Iya Kertasnya ini adalah Kertas yang security Jadi kalau di Kasih Sinar UV Dia tidak berpendar ungu Dia yaudah Normal warna Biasa Aslinya gitu Nah ini ada cetakan Security juga Tintanya ini security Jadi dia tinta khusus Cetakannya huruf-hurufnya Kecil-kecil Dia kalau yang palsu Lebih buram Iya Mikro Mikro Nah ini ada hologram Hologram yang kilap-kilap ini Nah ini 3 unsur ini Yang membedakan Ada kurang lebih Tahun ini Ya 17 security lah Di dalam satu lembar ini Jadi kita bisa membedakan Mana yang pita cukai asli Mana yang palsu Hurufnya kecil-kecil Hurufnya kecil-kecil harus pakai Loop gitu Ya Kaca pembesar Kaca pembesar Kalau sempat kita ngeliat Satu spitu limon Tambah kakek Maju Tambah glir Ya 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 Nah ini yang Nah kalau hologramnya ini Biasanya itu ada D-metalizing Ya ini kalau yang kasat mata Ya kasat mata ya Bisa Keluar warna Ada keluar warna Terus cetakannya Terus ada Kalau kita Yang tidak kasat mata Ada cairan Teg gitu Dia berubah warna Ya 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 Kalau ini tidak Palsu Sebenarnya Ini cukup Cukup secure Cukup Cukup Ada Fitur-fitur security-nya Oke Oke Nah ini Banyak yang seneng Malsuin Ya 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 Ini Setara dengan 11.000 Satu lembar itu Setara dengan 11.000 Iya Kecil gitu ya Iya sekecil ini Seharga 11.000 Seharusnya yang benar tuh Begitu kita buka begini Ya Cek gitu ya Ini kan biasanya Angel Ditempel disini Ya Nah sobek kan Krek gitu ya Iya Nah dia bayar cukai Dia harus sobek Oh Kalau enggak Nanti Dia bekas pakai Dikumpulin Ditempel lagi Gak boleh itu Bekas pakai Berarti ada Apa juga Apa Pita cukai Dikumpulin Untuk ditempel lagi Iya Luar biasa Luar biasa Tapi gak usah sampai Mulung udes Nih bisa mulung cukai Kumpulnya Kirim Bia cukai Pak Kuluh pun ngumpul Anu Barang bukti Ketimbang ditempel Tak kirim Bajineng Tidak Tidak Jadi tetap Ngeajaran Gajumat Jangan Yuk Jangan 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 Tidak Tidak Jangan Tidak Jangan 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 Tidak Tak Lילו Tidak ini di kamera nih, karena ada yang ada yang gitu lagi gak cuma jangkruan tambah asik, tambah kayaknya ini ngomong-ngomong tentang masalah ilegal distribusi juga bisa ilegal, produksi bisa ilegal sampe ini belum tentu halal ya kadang-kadang yang tamut ya, ilegal gara-gara cukai gak ada di hati ini, ngomot-ngomot ibu ngomotnya sedat-sedat Pak, mungkin ini untuk menjelaskan kepada masyarakat dan sekaligus sosialisasi bahwa di dana bagi hasil untuk cukai ini, sangat bermanfaat kepada masyarakat dan kepada pemerintah daerah mungkin apa yang harus disampaikan kepada publik terutama Jawa Timur, termasuk juga kepada kinerja bagus ya dari Kabupaten Masyokerta, monggo pak hukumnya gampang ilegalnya hilang pasti legalnya tumbuh berarti penerimaan meningkat dbh-nya meningkat wah itu aja jadinya pemerintah provinsi, kabupaten, kota, masyarakat kalau mau daerahnya maju ingin daerahnya berkembang, tumbuh itu ya berantas gempur sehingga yang legal yang justru mendapat tempat sehingga penerimaan cukainya meningkat realisasinya tercapai nah nanti dbh-nya meningkat udah tinggal nanti bupati yang mengalokasikan ini peruntukannya untuk apa pasti dampaknya seperti itu tip-tip untuk kepala daerah agar juga sama biar bisa mendapatkan sesuatu yang lebih untuk manfaat masyarakat kolaborasi dengan Bia Cukai jadi kita bekerja sama sinergi kita gak bisa kerja sendiri waduh Bia Cukai juga gak sanggup kerja sendiri pasti harus melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, masyarakat pemuka agama, tokoh masyarakat aparat penegak hukum lainnya dan semuanya punya kepentingan yang sama rokok ilegal musuh bersama bukan musuhnya Bia Cukai saja musuh bersama kita berantas mungkin tidak bisa 100% tapi berkurang itu pasti sudah membawa dampak yang cukup baik dan mudah-mudahan kolaborasi dengan Kabupaten Mojokerto bisa ditingkatkan melalui KPPBC Sidoarjo Monggo dan Kanwil di JBC Jatim 1 nanti kita akan ada sebuah program-program yang lebih substansi mengenal tadi Bupati sudah janji sosialisasinya sampai menyentuh kepada masyarakat langsung dengan pendekatan budaya dan lain sebagainya luar biasa karena konsumen rokokkan masyarakat langsung jadi bukan pabrik rokoknya yang bayar cukai adalah yang menghisap jadi perusahaannya cuma nalangi saja ini pajak tidak langsung yang membayar adalah masyarakat yang menikmati nah ini yang perlu disadari betul ibu dokter ini ada satu sebelum kepada mungkin program apakah karena mengkonsumsi rokok ilegal dan ilegal menurut pandangan dokter ini juga ada pengaruhnya mungkin yang ilegal itu tapi yang ilegal itu dan juga akhirnya ada kita tambah umurnya tambah kurang ngurang-ngurangi sego gimana bu lebih baik mengkonsumsi rokok yang legal karena gimana ya saya itu mau perumpamaan seperti lebih baik istri yang sah daripada yang tidak sah ilegal 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 lebih baik yang legal daripada yang tidak legal jadi seperti itu artinya ketika ya kalau dari sisi kesehatan lebih baik tidak merokok tapi ketika merokok maka lebih baik yang legal karena kalau legal membayar cukai cukai itu akan kembali kepada masyarakat di bidang kesehatan untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat dari bahaya rokok itu sendiri Bu Mojokerto sudah membuat sebuah peraturan Mojokerto Kabupaten sudah membuat kerja yang luar biasa apa harapan ke depan untuk dari apa yang dilakukan dengan gempur rokok ilegal di Kabupaten ini ya tentu kita berharap bahwa upaya untuk melakukan istilah pemberantasan rokok ilegal ini menjadi bagian dari upaya bersama oke tadi sudah disebutkan oleh Pak Tri ya ada kolaborasi oke tentu tidak hanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kantor via jukey tetapi juga dengan masyarakat itu sendiri bahwa adanya peredaran ini nanti yang pertama kali tahu pasti juga masyarakat kemudian eh kalaupun kita sadari bahwa yang membuat rokok-rokok ini juga masyarakat masyarakat gitu jadi dengan kesadaran masyarakat yang tinggi dan kemudian upaya masyarakat bahwa kenapa sih kok harus legal karena itu tadi ada ada rupiah yang akan dikembalikan untuk menyelesaikan dampak dari kehadiran rokok itu sendiri ada keinginan untuk di Kabupaten Mojokerto bikin pabrik rokok sendiri Bu karena tadi hampir berapa puluh hektar ya industri rokok atau industri rokok karena 30 hektar loh tapi ya Bu ya tidak mungkin ya ya mungkin sekaligus mungkin ya ya kita direkrut saya rencananya kan jadi komisaris sebagian itu aku takut gabah kok gak ada pun kok rokok ada mungkin dengan gabah ya iya jadi intinya bahwa upaya untuk pemberantasan rokok ilegal bagaimana kemudian kita lebih memberikan ruang dan mengutamakan peredaran rokok yang legal ini harus ada partisipasi dari semua pihak termasuk masyarakat itu sendiri supaya di satu sisi itu kita bersama-sama karena tadi ada sisi upaya untuk pengendalian peredaran rokok itu sendiri fokusnya adalah pada kesehatan masyarakat dan di sisi yang lain ketika yang beredar ini adalah rokok-rokok yang legal maka itu berarti masyarakat mengupayakan untuk pemasukan terhadap negara dan daerah akan menerima dalam bentuk di BHC HTI yang tentunya nanti akan kembali juga ke masyarakat jadi dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat masyarakat tepuk tangan dulu dong terima kasih Bu Dokter Bu Iksina Fatmawati Bupati Mojokoro terima kasih Pak Tri dari apa Biha Jukai konco-konco matur nuwun semuanya yang sudah hadir di sini dan juga saya ucapkan terima kasih betul luar biasa kepada Kabupaten Mojokerto semoga gempur rokok ilegal di Kabupaten Mojokerto ini menjadi cita-cita bersama dan bisa dikerjakan bersama-sama terima kasih terima kasih rokok itu di dalam masyarakat ke Jopo memang bermanfaat seperti masyarakat termasuk juga tapi saya sumpah Pak Tri kalau misalkan mengkis-mengkis terima kasih sampai rokok terima kasih 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 testosterone terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Rp100 triliun Rp10 triliun Iku masuk di pusat Moden di daerah 20% Sampe Modogerto bisa bangun Tempat kesehatan Nyampe nangke ini kapan? Nyampe nangke wadw? Sampe nge wadw Oh ya ye Scoobyobyobyo Where are you? Where are you? Asole Where are you? Where are you? Musik Mojokerto tanpa enak Sampurno Kabupaten ini bisa nyontohno Hanya nih tangkupaten Mojokerto itu Di tempat Majapahit Bilwatikwa menjadi sumbapusatnya Masyarakat itu seperti Bahwa nengkono hono gempur Rp10 triliun Iku memang kutu cintani kepada masyarakat Lek nangke ini gempur catopik Hehehe Hahaha Yoke Bersambung Jepang Bersambung Di sebagus